Terima kasih Nah jadi kalau dikata Allah Ya cuma yang jadi pertanyaan saya Ketika beliunya itu meninggal Atau mati Di dalam Alkitab Penguasa alam maut atau penguasa Kematian itu adalah Ibrani berapa? Ibrani pasal 2 Ayat 14 Coba kakak cek disitu Tulisannya kan begitu Ayat 14 Coba bener gak tulisannya begitu? Bukankah mereka semua Disini apa perikobnya? Anak alam lebih tinggi daripada malaikat-malaikat Bang disini aja udah dibikin perikobnya Gimana? Gak ganti Sabar dong Sabar dong Gimana bisa teman-teman Disini aja udah ada ayatnya nih Kalau kita mau baca buku Kita harus liat judulnya juga kan? Iya betul Masalahnya isinya sama gak dengan judulnya Itu yang jadi permasalahan Ketika Tuhan lebih tinggi dari malaikat Ketika Tuhan lebih tinggi dari iblis Kok ada Tuhan dikerjain oleh iblis? Buk mana? Eh buku dikerjain Tuhan Yesus itu dicobain juga bang Berkotong Ya arti dicobain apa menurut anda? Kira-kira menurut anda Iblis dengan Tuhan lebih-lebih berkuasa mana? Masa ada Tuhan bisa dicobain iblis? Bang Bang Namanya iblis ya Nah sekarang saya bilang Itu Tuhan Yesus itu kan Disitu kan manusia Nah dia dicobain Kemanusiaannya yang dicobain Bukan Allahnya yang dicobain Ya makanya Kalau Tuhan aja bisa dikerjain oleh iblis Kak Ica Tuhan bisa dicobain oleh iblis Apalagi anda Yang cuma manusia biasa Tuhan aja bisa dikerjain sama iblis Matius pasal 4 ayat 5 Tuhan dicobain iblis di kaki bukit Loh Tuhan yang dicobain oleh iblis Gimana kita manusia biasa Kak Tunggu 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 Tuhan saya nampu teman-teman Ya Nggak Nggak ada Disini aja judulnya aja udah dibilang Anak Allah lebih tinggi daripada melekat-melekat Masih Tulisannya begitu Yang menjadi masalah itu Ada anak Allah ketakutan dikuatkan oleh melekat Ada anak Allah Ada Tuhan Bisa dikerjain oleh iblis di kaki bukit Bahkan iblis ngomong gini Kak Seluruh dunia ini akan kuberikan kepadamu Jika kamu mau menyembah aku Bayangin Kak Bisa ada Tuhan ditawari seluruh dunia ini oleh iblis Berarti Lebih berkuasa mana coba Bang Raka ini nggak ngerti kemanusiaan ya Berarti Bang Raka ini nggak ngerti kemanusiaan Nggak ngerti Maksudnya gini Nggak ngerti kemanusiaannya itu Kedagingan itu nggak ngerti Jadi nggak tahu Ini manusia Apa kemanusiaan itu nggak ngerti Nah Kalau dikatakan Iya Bang ya Nah Kalau dibilang Aduh Bang Raka bikin gue geli Ketawa Nggak coba Masa Baraka nggak ngerti kemanusiaan Masa Baraka sekarang gini Oh iya makanya Kak Saya diskusi sama Kak Ica Supaya saya mengerti Kak Gimana sih maksudnya Aku dan Bapak adalah satu Coba Kakak jelaskan ke saya Aku dan Bapak adalah satu Apakah sama Kakak dengan anak Kakak adalah satu Atau seperti itu Ketika saya melihat Kakak Atau ketika saya melihat Anak Kakak sama dengan melihat Kakak Apakah begitu Atau bagaimana Coba jelaskan Ayo Biar saya jelaskan ya Bang ya Nih kan Disini kan udah dikatakan Itu yang di Yang dikandung di dalam tubuh Bunda Maria itu Roh kudus Anak Anak itu apa Manusia kan Nah roh kudus Firmannya Dia yang menyampaikan Dia yang menyampaikan Nah tetapi Kalau misalnya Bang Raka melihat Tuhan Yesus Itu berarti Bang Raka melihat Allah Nah berarti bukan Berarti apa Disitu sudah dinyatakan Kalau Bang Raka nih Melihat Tuhan Yesus Berarti Bang Raka tuh melihat Allah Nah karena apa Firman Allah itu ada di Ada di dalam Ada bersama-sama Tuhan Yesus Tetapi Di dalam Tetapi kemanusiaannya itu Kita tidak bisa hilangkan Bang Karena disini dikatakan Anak Anak itu apa Manusia Bukan dikatakan Roh alus Nah itu anak Bang Disini kan sudah dinyatakan Anak Ketika Kak Ica Ketika Anda melihat anak saya Sama dengan melihat saya Apakah saya dengan anak saya Orang yang sama? Abang kalau nyamai abang sama Anak-abang Anak abang menyamakan abang itu Tuhan Ya ngaco lah abang Masalahnya di Alkitab kan Yesus berkata begitu Kak Jika kamu melihat aku Sama dengan melihat bapakku Dia akan ngomong begitu Pertanyaan saya Apakah anak ini adalah orang yang sama dengan bapak? Itu kan pertanyaan saya Ya oke Nah disitu kan firmannya Nah firman itu adalah Allah di Yone 1 Firman itu adalah Allah Nah berarti apa? Firmannya yang dikatakan itu Bukan kemanusiaan Firmannya Oke Yesus itu disebut Yesus sejak kapan dia? Sejak dilahirkan kan? Wah Oke Sebelum dia dilahirkan dia menjadi apa? Nah Sebelum Tuhan Yesus lahir Nah dia menjadi apa? Allah Ya itu firmannya Allah Allah itu firmannya Allah Allah itu sendiri Oke Sekarang Bunda Maria itu mengandung siapa? Mengandung Tuhan bukan? Mengandung firman Allah tidak? Ya firman Allah Oke Siapa yang menciptakan Bunda Maria? Firman Allah bukan yang menciptakan? Allah Oke Berarti Anda mau mengatakan bahwa Bunda Maria mengandung Allah? Firman Lebih dulu mana yang menciptakan? Yang melahirkan Bunda Maria? Enggak gini-gini Bunda Maria mengandung ini Mengandung firman Allah di dalam perut Bunda Maria Tetapi semua makhluk hidup Diciptakan oleh firman Allah Betul enggak? Artinya Bunda Maria mengandung firman Allah Nah firman Allah itu yang menciptakan Bunda Maria Apakah Bunda Maria mengandung Tuhannya sendiri yang menciptakan dia? Salah bang Salah Ya gimana? Salah Apakah Allah itu menciptakan Apakah Kalau dikatakan Firman Allah Firman Allah itu adalah perkataan Allah Perkataan Allah Nah disitu dikatakan Sebelum Tuhan Yesus lahir Kan disitu Tuhan mengirim malaikat Untukmen Untuk mempunyai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton